Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang lagi di channel youtube ku Suha Koriro Kali ini aku mau merekomendasikan ke kalian Untuk menguasai atau mempelajari Atau memiliki ketiga buku ini Sebelum kalian masuk jurusan hukum Buat adik-adik, buat teman-teman, buat semuanya Yang mungkin ingin mendalami Mata kuliah Atau ingin mendalami ilmu hukum Kalian berencana melanjutkan studi S1-nya di Fakultas Hukum Atau kalian punya keinginan untuk mempelajari Sebenernya orang hukum itu belajar apa ya Nah kalian wajib banget punya tiga buku ini Gidungku gak tau Tiga buku ini Yang pertama adalah Buku Saku Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Yang udah diamandemen selama empat kali Sebenernya kalau pendapat Prof Mahfud dalam bukunya perdebatan hukum tata negara Amandemen konstitusi itu cuma dilakukan satu kali Tetapi disahkannya selama empat kali Bertahapan Nah tetapi lebih banyak dari akademisi itu menyebutnya Perubahan konstitusi itu dilakukan selama empat kali Begitu Terserah deh kalau kalian mau bilang Itu dibilang perubahannya selama empat kali Atau mau mengikuti Prof Mahfud gitu Itu ada ditulis di dalam perdebatan bukunya Prof Mahfud Dalam perdebatan hukum tata negara Kayaknya bener aku Aku inget banget Nah Kenapa sih kalian wajib punya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Sebenernya ini gak wajib untuk kalian punya secara hardcopy-nya Karena sekarang udah banyak PDF-nya beredar Tapi usahakan kalian mendapatkan PDF-nya File PDF-nya itu adalah file yang resmi ya Dari website yang resmi Jangan dari blogspot dan lain sebagainya Kayak gitu Karena bahaya kalau misalnya kalian download Undang-Undang yang salah Keliru Nanti belajarnya susah dong Beda-beda yang materi pelajaran Oke Kenapa kalian wajib banget punya buku ini Karena sebenernya di S1 Fakultas Hukum Itu kita belajar 3 basic ilmu hukum 3 dasar ilmu hukum Yang pertama adalah mempelajari Basic hukum tata negaranya Basic hukum perdata Dan basic hukum pidana Kenapa sih aku bilang Sebenernya gak basic-basic amat Basic-basic amat Tapi Ya memang dari semester 1 Sampai semester nanti Kalau kalian udah lulus ya Sampai kalian udah lulus Sudah dapet gelar sarjana hukum Itu yang kalian pelajari Ya seputar 3 itu Gitu Kalau misalnya Secara umum ya Secara umum di universitas-universitas Universitas-universitas di Indonesia Kayak gitu Masih menekankan dalam 3 3 bidang hukum tersebut Meskipun Ada tambahan sebenernya Hukum internasional juga Gitu Tapi dalam hal ini Yang aku mau tekankan adalah Di 3 bagian Bidang hukum itu Hukum pidana Hukum perdata Sama hukum tata negara Nah basic Bukunya Itu ada di sini Kalau di hukum tata negara Basicnya ada di sini Undang-undang dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 Jika kalian akan belajar Di S1 Nanti akan bertemu Mata kuliah Hukum tata negara Maka sudah pasti Itu akan bersinggungan Dengan negara Objek kajiannya Nah pengaturan Regulasi Yang berkaitan dengan negara Itu semuanya diatur di sini Di dalam buku Buku 1 ini Kalian udah pernah baca Undang-undang dasar 1945 belum? Udah pernah baca Konstitusi belum? Udah pernah baca UUD belum? Nah kalau belum Sebelum kalian masuk Fakultas Hukum Kalian wajib banget Baca dulu Menguasai pasal per pasalnya Pembukaan UUD 1945 Sejarahnya bagaimana Dan lain sebagainya Itu wajib banget Wajib banget dikuasain Karena ya Ya itu yang kita pelajarin Sebagai seorang mahasiswa hukum Gitu Selain kalian nanti Bertemu hukum tata negara Yang mana salah satu sumbernya Ada di sini Kalian juga akan bertemu Hukum konstitusi Sumbernya juga ini Gitu ya kan Pokoknya ini penting banget Untuk kalian punya Dan kalian pelajarin Karena basic hukum tata negara Ya di sini Salah satunya Oke yang kedua adalah Hukum perdata Seperti yang udah aku bilang tadi Bahwa ada tiga bidang hukum Yang akan kita belajarin Ketika S1 Hukum tata negara Kedua hukum perdata Hukum perdata ini adalah Hukum privat Antara perorangan Yang mana individu dengan individu Gitu ya Hak dan kewajiban Antara individu dengan individu Dia mengatur tentang bagaimana Proses perjanjian Persyaratan perjanjian Jual beli Bukan proses perjanjian Tapi persyaratan perjanjian Syarat-syarat perjanjian Jual beli yang sah Itu seperti apa Terus juga Anak di bawah umur Itu apakah boleh Melakukan jual beli Terus hubungan hukumnya bagaimana Dan lain sebagainya Itu diatur dalam hukum perdata Yang harus kalian pelajari Sebelum kalian masuk Fakultas hukum Atau ketika kalian masuk Fakultas hukum Maka kalian akan bersinggungan Dengan hukum perdata Yang mana hukum perdata ini Banyak banget cabangnya Ada hukum dagang Bukan cabang sih Tapi ya Lebih ke spesifik bidangnya Masing-masing Misalnya kayak Hukum dagang Terus juga Hukum Hukum dagang Itu masih ada Hukum dagang internasional Misalnya kayak gitu Nah hukum perdata ini Sudah pasti akan dipelajari Ketika satu Ada hukum kebendaan Terus hukum perorangan Di dalam buku ini Kayak gitu Mengaturnya Jadi ini adalah Buku kedua wajib Yang harus kalian miliki Yang harus kalian pelajari Yang harus kalian Kuasahi Sebelum kalian masuk Di Fakultas hukum Kalau kalian misalnya Mau jadi Corporate lawyer Mau jadi pengacara Suatu perusahaan Advokat Advokat perusahaan Advokat pengusaha Yang bergelut Di bidang bisnis Ya basic hukumnya Sebenarnya Dari hukum perdata ini Yang harus kalian tahu Yang ketiga Adalah Hukum pidana Kalau hukum pidana ini Ada KUHP Sama KUHAP Bedanya KUHP Sama KUHAP Apa ya Nah KUHP itu mengatur Tentang norma Hukumnya Aturan hukumnya Misal Kalian mau cari Pasal tentang pencurian Masuk di dalam KUHP Kalian mau cari Pasal tentang penipuan Masuk di dalam KUHP Kalian mau cari Pasal tentang Tentang pembunuhan Masuk dalam KUHP Terus KUHAP itu apa Nah Kalau KUHAP Itu mengatur tentang Bagaimana hukum acaranya Ketika sudah beracara Di peradilan Maka dia akan diatur Di dalam Regulasinya itu Di KUHAP Aturannya Misal penuntutan itu Bagaimana Penyelidikan Penggelebahan Nah itu sudah masuk Di dalam Hukum acaranya Sedangkan kalau normanya Aturan hukumnya Yang mengatur Antara individunya Gitu ya Kamu gak boleh mencuri Ada di KUHAP Kamu gak boleh melakukan Penipuan Kamu gak boleh Pemanggulan presiden Gitu kan Kamu gak boleh Apalagi ya Banyak sih Tindak pidana lainnya Pencurian Itu yang paling terkenal Emang Mohon maaf Aku bukan ahli hukum pidana Nah Terus Ya pokoknya Itu deh Ini tentang KUHAP Gitu misalnya Nah itu buku kedua Ini sih buku KUHAP itu ada Tentang kejahatan Pokoknya ini adalah Buku ketiga Yang harus kalian punya Dan ketiga buku ini Bisa kalian dapatkan Secara Hard copy Terserah deh Kalian lebih nyaman Baca buku fisik Atau baca buku PDF-nya Yang penting Kalian baca Kalian pelajarin Kalian kuasain Karena ketika Kalian kuliah Di jurusan hukum Sebenarnya Tiga buku inilah Yang menjadi sumber Ujukan Salah satu sumber Ujukan utama Dan pentingnya Itu ada di tiga buku ini Karena ketiganya itu Mengatur Mengatur Tiga bidang hukum Secara basic Dan generalnya Yang pertama Hukum tata negaranya Kemudian hukum pidananya Dan hukum perdatanya Kalian harus punya buku Dan menguasai buku ini Kalau aku pribadi Sebenarnya lebih suka Buku fisik Cuma Mau bergeser Untuk Pakai buku non-fisik Buku PDF Soalnya buku fisik itu Memakan tempat Dan juga Memakan waktu Dan tenaga untuk Dibersihin Karena harus dirawat Dijaga terus Kayak gini Buku dimakan rayap Sedih banget gak sih Udah Itu cerhatnya Itu aja teman-teman Tiga buku Yang harus kalian punya Sebagai seorang Mahasiswa hukum Besok aku bakal Bukan besok sih Tapi insya Allah Di video-video selanjutnya Aku bakal rekomendasikan Buku-buku lainnya Yang mesti kalian punya Untuk belajar Untuk belajar Sebagai seorang Mahasiswa hukum Sementara Tiga buku ini dulu ya Sampai jumpa Di video-video selanjutnya Semangat belajarnya Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa